Hai jalan ke benteng kutobosnya dunia memang aneh Ayu Ting Ting di blacklist oleh netizen ya oleh hater sementara Deddy Corbuzier justru mengundurkan diri dari dunia medsos Facebook IG dan juga ke podcastnya ini mungkin penawaran baru tinggal anda pilih anda mau di blacklist oleh hater atau anda mau pilih mengundurkan diri yang jelas kedua-duanya pasti memiliki dampak terhadap mereka yang di blacklist ataupun mereka yang pilih mengundurkan diri dampak positif maupun dampak negatif entahlah dunia memang lucu dunia memang bundar seperti bola tidak tidak ada yang bisa memprediksi hari ini anda belum terkenal besok mungkin anda menjadi terkenal anda hari ini terkenal besok mungkin menjadi orang yang sama sekali tidak terkenal jatuh ke jurang yang dalam semuanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur kita hanya berjuang berusaha keputusan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala dikutip dari tempo.co Deddy Corbuzier mengumumkan mundur dari semua media sosial tanpa menjelaskan alasannya secara rinci Deddy mengumumkan juga akan mundur dari acara podcastnya untuk beberapa alasan saya sedang sekarang memilih op dari semua media sosial podcast dan whatsapp untuk tulis Deddy dalam pengumuman yang diungkahnya di halaman instagramnya pada selasa 10 Agustus 2021 untuk unggahannya ini Deddy sengaja menutup kolom komentarnya kekasih Sabrina kairunisa ini telah memiliki 9,9 juta pengikut di instagram dan 15,3 juta subscriber di YouTube konten podcast Deddy beragam mulai dari membahas kesehatan sampai dengan hal viral yang sedang terjadi ia juga sering mengundang berbagai tokoh besar untuk berbicara di podcastnya walaupun dalam bungkusnya sedang harus tajam begitu juga yang seharusnya pada pikiran dan jiwa dalam tubuh tulis Deddy unggahan Deddy terakhir di instagramnya adalah tentang kebanggaannya pada Aska Korbuser Aska berhasil meraih sabuk hitam dan satu kickboxing aku belum bilang padamu di hadapan publik betapa aku bangga padamu ujian ban hitam dan satu tanpa spesial treatment dan kamu melewatinya tulis Deddy pada Senin 9 Agustus 2021 sementara untuk podcastnya Deddy terakhir kali mengunggah pendapatnya soal penangkapan Dinar Candy Deddy mengatakan sebenarnya ia ingin mengundang Dinar Candy menjadi bintang tamu di podcastnya keduanya sudah sepakat dengan jadwal yang sudah ditentukan namun karena adanya penangkapan ini keduanya batal bertemu Indonesia lagi lucu padahal kita lagi ngundang Dinar Candy beneran gue berpikir bahwa kemarin itu kejadiannya akan lucu katanya tip di video yang unggah diunggah pada Jumat 6 Agustus 2021 dan juga mengunggah pengumuman di laman Facebook netizen mengomentari pengumuman Dedi ini mungkin bisa seperti ini untuk orang terkenal silent is better than talking karena kalau kita tidak hati-hati dalam membicara orang lain bisa salah mengartikan pandangan mereka mungkin tulis akun Muntarto Dewi Kenapa ya kira-kira bukan COVID kan Om tulis Yudi Armanda S Om Deddy setajam tajam pedang masih kalah dengan tajamnya lidah tulis Muharami kerja kerasnya disetap dulu mau beribadah dan nyantai-nyantai serta menikmati kehidupan dulu begitu sih katanya tulis akun Muhammad Jamil yang jelas jadi ini belum selamat menikmati Terima kasih.